Selain menemukan mobil korban, polisi kembali menangkap satu tersangka lainnya yang terlibat dalam membuang jasad Dufi. Saat ini polisi masih mengincar satu terduga pelaku lainnya yang membawa kabur mobil milik korban hingga ke Lampung. Teka-teki pembunuhan Abdullah Fitri Setiawan alias Dufi terus terkuat. Polisi kembali menangkap satu pelaku yang ikut membuang jasad Dufi bernama Zainal. Zainal ditangkap di Surade, Jampang, Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan dari pasangan pembunuh Dufi, kejahatan tersebut dilakukan karena motif ekonomi. Dufi dieksekusi agar pelaku bisa memiliki mobil korban. Rencananya mobil tersebut dijual untuk menutupi kesulitan keuangan mereka. Dari pengakuan kedua pelaku, pembunuhan telah direncanakan malam sebelum eksekusi. Dufi diketahui tewas dengan dua kali bacokan senjata tajam yang dilakukan sang pelaku pria di rumah kontrakan pelaku. Jenazah Dufi kemudian dibuang di kawasan Kelapan Hunggal, Kabupaten Bogor, dan ditemukan oleh seorang pemulung di dalam sebuah drum. Siapa yang telpon? Pak Dufi. Pak? Dufi. Pak Dufi itu siapa? Dufi siapa? Pak Dufi itu korban. Korban ya, nama aslinya? Abdullah Fitris Teori. Siapa yang telpon? Abdullah Fitris Teori. Terus? Dia mengagari sebutnya, kalau hari sejumat kemudian kemudian apalagi hari itu kan, terus pada saat itu kan istri bilang nih gimana. Yang bilang kita gap aja siapa? Ya saya sama dia Loh siapa sama dia, gak bisa dong bebarengan Saya yang bilang Saya yang mau gap Gap itu maksudnya apa? Kita serangkain aja pak Dia telepon jam-jam segitu Jam sebelas dia telepon Telepon bilang mau ketemu mbak Gitu ya, besoknya Janjinya itu jam berapa? Jam 3 Ternyata Mbak menanyakan dulu Hari Jumat kepada dia Jadi gak datang, betul ya? Melalui pesan WA Kemudian dijawab apa? Jadi tapi gak sore Jadi sore Pada saat malamnya Pada saat dia telepon Mbak bersama suami membahas Tadi masalah keuangan katanya Betul ya? Sebelumnya ya Iya betul ya masalah keuangan Kemudian Siapa yang punya ide pertama kali untuk Menghabisi si Dufi ini? Yang pertama bertanya suami apa? Suami, dia bilang apa? Pokoknya Saya ingat aku digab Gitu Cuman bahasanya digab mah Mau kita gab mah Mau kita gab si Dufi Maksudnya bahasa Iya, bahasa dia Mau kita gab si Dufi Untuk keperluan menutup keuangan Kalian berdua nih Tapi gak sepanjang itu Saat ini polisi masih mengincar Satu terduga lain yang terlibat Membawa lari mobil almarhum Dufi Tim Liputan iNews melaporkan Selamat menikmati